Berbahagialah para pedagang kaki lima yang terdampak penerapan PPKM darurat. Sabtu pagi Bupati Jember melepas ribuan paket sembako dan membagikannya secara khusus kepada para PKL. Program ini sebagai upaya meringankan beban warga terdampak pandemi COVID-19. Para pedagang kaki lima di kawasan alun-alun kota Jember, Sabtu pagi tersapu habis menjadi sasaran pembagian bantuan oleh Bupati Jember Hendisiswanto. Penyaluran ini merupakan awalan yang berlangsung di sekitar area Pemkap Jember. Para pedagang kaki lima di sepanjang kawasan ini tak luput dari sweeping pemberian bantuan sembako. Penyaluran bantuan khusus pedagang kaki lima ini memang diperuntukkan bagi mereka yang terdampak adanya penerapan PPKM darurat. Ya, saat ini kita Pemkap, TNI, Polri terus berpacu dengan mensosialisasikan dan membantu. Membantu meringankan beban masyarakat kita yang terdampak langsung. Seperti PKL-PKL yang terdampak langsung terhadap ada penyekatan dan lain sebagainya. Tentunya jualan ini tidak bisa seperti biasa normal lagi. Kita berikan bantuan sosial untuk masyarakat yang terdampak. Dan ini tiap hari yang kita lakukan seperti ini Pak, ini terus kami lakukan itu semakin banyak-semakin banyak. Dan besok insya Allah kita juga ada bantuan, ada sekitar 100 ribu paket besok. 100 ribu paket dari Kemensos, nanti akan kita segera berhenti. 127 ribu. 127 ribu dari Kemensos dan kita bagikan nanti di semua kecamatan dibagi. Selain membagikan secara langsung, Bupati juga melepas ribuan paket bantuan khusus ini melalui personil TNI, Polri. Sebagai ujung tombak penerapan PPKM di arus bawah, TNI, Polri juga diberikan wewenang dalam pembagian bantuan paket ini. Bupati Jember juga menyiapkan stok bantuan 127 ribu paket yang berasal dari Kemensos yang akan dibagikan di semua kecamatan. Bantuan tersebut diutamakan bagi warga yang terdampak, terlebih para pedagang kaki lima dan para pengelola kafe. Sementara untuk menekan angka COVID-19 di Jember, Bupati akan terus-menerus meningkatkan volume operasi justisi dan sosialisasi kepada masyarakat luas. Alvin Hilman, News FTV Jember, melaporkan.